Intro Kembali internal game DGPM FC di game yang ketiga ini kita memainkan sebuah pertandingan dimana Birube DGPM berhadapan dengan Abube DGPM yang salah satu rangkaian dari 9 pertandingan direncanakan pada kesempatan sore hari ini bersama DGPM FC langsung saja kita ke lapangan untuk meliput jalannya pertandingan di game yang ketiga ini masih bersama kami menu bola Lampung jangan biarkan menuat tanpa cerita langsung satu tekanan kita saksikan kali ini ada Andi Syus nomor punggu 19 ya Andi ya gagal kita saksikan ya dari tim Biru DGPMB kali ini menampilkan Atsa, Isal, Ido, Dean, Jamtoni, Sukron, Akbar, Hadi, Dodi, Ardana, dan Surya sementara dari Abube DGPM ada Adityo, Sandi, Dio, Ocit ada Farhan, juga Muksin, Rendo, Andi Syus, Alfredo, dan Egi, Messi kembali langsung kita saksikan DGPM Biru tadi melalui Sukron hal ini langsung menembus pertahanan belakang oh, pelanggaran kita saksikan jelas tadi nomor punggung tujuh tadi dari DGPM Abu berhasil memberikan kesempatan untuk membuka peluang keunggulan melalui pendangan bebas ya kali ini nomor punggung seratus ya Dean sebagai salah satu motor atau penggawa di DGPM FC yang akan mencoba keberuntungannya langsung gagal kali ini ya belum begitu panas kita saksikan ya nomor punggung seratus ini ya yang memiliki mobilitas sangat baik sekali kali ini terus memberikan motivasi kepada rekan-rekannya ya selalu bersemangat untuk bisa memainkan sebuah pertandingan dengan baik kita saksikan kembali game ketiga masih berjalan dalam rangkaian DGPM Internal Game di kesempatan sore hari ini kali ini Atsa masih penjaga kawan dipercayakan oleh tim Abu B di DGPM gagal tadi memaksimakan bola ya kembali kita saksikan sebuah percobaan mengambil atau memulai serangan dari belakang dari kawan-kawan Abu di DGPM B ini kali ini lagi-lagi terbentur oleh pertahanan belakang belakang dari DGPM biru B ya lepas bola tadi kali ini kapten kesebelasan dari DGPM Abu B Alfredo disana Alfredo yang biasa beroperasi di sayap di wing kanan kali ini dipercayakan sebagai kapten dan kita harapkan juga dengan kondisi yang baik dari Alfredo yang akan menampilkan permainan terbaik ya karena kita ketahui bahwa Alfredo ini memiliki skill yang di atas rata-rata ya juga mampu mencetak pull bahkan memberikan asasi yang baik buat akannya kita saksikan Abu B masih baik sekali iya terlepas kali ini Alfredo tadi lagi-lagi nomor punung 17 tadi buang saja bola masih berputar di kotak penalti dari DGPM di Rube Alfredo nomor punung 12 kesalahan Dio tadi Egy Messi sayang sekali open back pas maksudnya Egy Messi tadi kepada rekan yang sudah menunggu di tengah tadi nomor punung 31 ada Dodi tadi masih Dodi mencoba lebih dekat kepada penjaga uang masih oh Dodi kali ini memperoleh satu kesempatan Dodi iya sudah rapat sekali pertahanan belakang dari Abu B tadi tim Abu B DGPM sayang sekali peluang terbuka tadi nomor punung 007 Edo kembali dibuang saja bola masih 00 kerudukan sementara karena mitra olahraga sebuah event yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari DGPM FC ya dimana mereka setiap ada waktu tertentu menyelenggarakan event seperti ini kembali untuk memperat tali silaturahmi di antara tekan-rekan DGPM sendiri salah satu bentuk dari bisa mengakomodir seluruh kemauan dari para peserta atau para anggota dari DGPM ini karena sekali lagi kita saksikan 11 pemain yang ditempatkan pas di setiap tim ini akan sangat memudahkan sekali akan pemerataan menit yang diperoleh ya kembali kita saksikan kali ini DGPM biru mencoba menekan dan nomor punggung 31 Dodi masih cukup konsisten Dodi ini ya Edo tadi melebar masih DGPM biru A DGPM biru B ketengah bolanya baik sekali tadi sayang sekali satu usaha gagal serangan balik Alfredo nomor punggung 9 kapten kesebelasan dari DGPM Abu B gagal kembali ya oh teknik tinggi tadi nomor punggung 12 Dio seperti yang tadi dari Abu B Atsa langsung melakukan tendangan pengarah langsung ke sektor depan masih kosong-kosong kedudukan sementara tadi dimana tadi di awal-awal menit game ketiga ini memperoleh satu peluang melalui tendangan bebas tadi ya namun lagi-lagi Deanne belum bisa memaksimalkan konversi menjadi goal Deanne kali ini lepas dari kontrol dari Deanne lemparan ke dalam kali ini Andi Sius ya penampilan dari Andi Sius ini luar biasa ya oh salah tadi membuat lemparan ya ada dua pemain yang berpenampilan nyentrik seperti Andi Sius Nia tadi ya Wahi juga kita saksikan tadi yang menjadi pencetakul pertama tadi di game kedua seperti ini Deanne kali ini masih Deanne langsung Deanne arahkan kepada nomor punggung 23 Hadi namun bisa lebih dekat kepada penjaga gawang dari DJPN Abu B kembali ke lapangan kita saksikan ya sudah ada nampak sedikit perubahan ya di lapangan atau di stadion rumput stadion Halimantar Lampung ini dimana garis sudah nampak ya dan ini jadi perhatian buat kita semua terutama pengelola bahwa ini ada hal yang penting selama ini beberapa kali pertandingan saya melihat tidak adanya garis ya baik garis tengah maupun kotak penalti yang ada namun kali ini sudah dipenuhi oleh pengelola untuk memberikan garis pembatas atau baris penanda kembali ke lapangan kali ini Andi Sius baik sekali masih berputat di sebelah kiri daerah penyerangan dari Abu B di JPM FC ya kita berharap bersama ya bahwa di waktu nanti sewaktu-waktu atau di next time nanti ada sebuah liga atau sebuah event media yang bisa mengakomodir seluruh tim yang ada di Banteng Lampung dan Lampung ya pada umumnya untuk bisa menyelenggarakan kompetisi kompetisi besar ya karena yang kita lihat di sini event-event ini yang bersifatnya safari ya sehari atau dalam durasi waktu sehari bisa menghasilkan sebuah atau sebuah tim juara ya kita kembali ke lapangan namun sekali lagi ini bukan hal yang buruk ya ini hal yang baik justru bagaimana sebuah inisiatif atau sebuah variasi dalam event-event turnamen di cabang olahraga sepak bola di Lampung kembali ke tersedangan Egy Messi tadi dari DJPM Abu B ketengah bola kali ini ya serangan lepas dari jebakan offset tadi lebih dekat tadi nomor punggung 17 tadi Ocit hampir-hampir saja memberikan keunggulan bagi timnya namun lebih dekat Atsa tadi penjaga gawang dari di Rubi DJPM kapten kesebelasan Edo kali ini masih ada nomor punggung 31 tadi Dodi ya ini dia jaga gawang dari Abu B langsung saja mengarah ke striker yang sudah menunggu di depan kontrol masih bisa dikuasai bola baik sekali nomor punggung 17 tadi Ocit masih Ocit mundur ke belakang Alfredo sudah menunggu disana Andy shoes ya DJPM Abu B kali ini serangan balik Edo masih kita saksikan baik sekali masih sendiri Edo Edo kali ini wall pass tadi ada Dodi memutar bola sejenak Dodi ada Alve oh 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 penempatan bola yang sudah tepat tadi namun sekali lagi skim yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari DJPM Biru ini belum juga tepat sasaran tadi terlambat tadi Edo gagal kembali peluang kedua diperoleh oleh kawan-kawan dari DJPM Biru masih bersama kami menunggu la lampu ya mari abadikan seluruh kegiatan sepak bola bersama kami jangan biarkan menua tanpa cerita kami akan berusaha menampilkan atau meliput jalannya pertandingan secara total secara baik dan kembali kita laksasikan Abu B DJPM FC langsung sudah dimudukan kali ini peluang terbuka masih bisa dihalau dan masih bisa di blok dengan baik oleh penjaga gaung Atsa tadi lebar bola Alfredo kali ini cepat sekali ya Alfredo muncul dari belakang namun sayang masih bola berada di dalam kotak penalti ya DJPM Abu B balik tersebutkan benturan terjadi tadi Deanne tadi iya kali ini Dodi sepertinya masih saja eksis atau masih setia di posisi sebelah kiri ya Edo mencari support Edo langsung saja tadi sayang sekali penempatan bola yang terburu-buru tadi nomor punggung 23 tadi Hadi karena memang diganggu tadi oleh pemain belakang nomor punggung 20 Egi Messi masih kosong-kosong kedudukan sementara di pertandingan di game yang ketiga ini dalam rangkaian internal game DGPM Eci DGPM Biru-B beradapan dengan DGPM Abu langsung bola mengarah ke depan ada Deanne di sana ya Deanne tadi yang di awal-awal menit di game ketiga ini memperoleh kesempatan ya begitu rajin untuk bisa masuk ke daerah pertahanan belakang dari DGPM Abu B tadi namun sekarang justru berada sedikit mundur ya sebagai gelandang murni karena memang di depan sudah ada di sana ada nomor punggung 23 Hadi juga ada Dodi yang diberikan kesempatan untuk menjadi penentu atau menjadi goal getter ya dibantu oleh juga Edo tempatan ke dalam kali ini nomor punggung 88 ini kita menyatikan pertahanan belakang dari DGPM Abu dan muksin di sana lagi-lagi edimensi kali ini Abu dan nomor punggung 88 Rindo Kapten keseluaran Ido bermain sangat taktis ya 12 sentuh disini sudah menunggu ada nomor 27 sayang sekali tadi Ardana terlambat dalam mengambil keputusan kali ini serangan balik 3 lawan 2 Alfredo ya sayang sekali tadi di sebuah sebuah inisiatif yang saya katakan sedikit salah dari Alfredo yang seharusnya bisa percaya diri untuk bisa masuk langsung lebih dekat kepada gawang dari Abu Tadi namun sayang sekali lagi atau dari gawang biru BGPM namun sekali lagi mungkin kondisi yang sedikit kurang maksimal dari seorang Alfredo ini ya kembali kita sehatikan kawan-kawan dari biru BGPM crossing kali ini oh lepas tadi kontrol Dian sayang sekali berhenti Dian untuk mengejar bola kembali kali ini berhasil memperoleh namun salah umpan masih ada intercept dengan baik dari nomor punggung 25 jemtoni tadi oh goal 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 luar biasa nomor punggung 19 sukron berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya melalui kerjasama sangat baik dan inisiatif langsung menceploskan bola ke gawang atsa dari Abu BG 1-0 kedudukan sementara di game ketiga ini ya sebuah usaha yang dilakukan sejak awal dan kini berbuah manis ya sekali lagi ini menjadi catatan sendiri bagi tim dari Abu BG ini ya bahwa beberapa kali kita saksikan Alfredo dan kawan-kawan yang sudah berada di depan kotak penalti ya berhadapan dengan dua pemain atau sudah berada dengan satu namun sekali lagi kurang begitu percaya diri untuk bisa menempuskan bola ke arah gawang ya 1-0 kedudukan sementara kali ini Alfredo mencoba ini dia yang saya katakan tadi ya support yang terlambat juga salah satu penyebab dari terputusnya alur serangan ya ya naik ke atas sekarang kita saksikan Egy Messi ini tadi yang rajin sekali membantu pertahanan belakang ada nomor punggung 12 ideo kembali pada Alfredo Egy Messi baik sekali kerjasama yang sangat rapi crossing kali ini langsung masih bisa dihalang oleh pemain halang-halang oleh pemain belakang dari Birubi tadi ya 1-0 kedudukan sementara masih muksin tadi ya kembali ke sini di JPM Birubi ya langsung kali oh belum juga menghasilkan gul kedua tadi ya ya mulai sedikit termotivasi ya kawan-kawan dari DJPM Birubi ini lahirnya gul tadi melalui kaki sukron tadi ya melalui kerjasama yang sangat apik sekali ya terus skenario dengan rapi ya ini sekali lagi kembali ke permainan dengan tipe langsung ke depan ya yang tadi juga terlihat di game pertama di game kedua berubah kembali juga permainannya dengan build up dari bawah sehingga sangat mudah sekali para pemain itu bisa mendapatkan bola itu memperoleh penguasaan bola yang cukup ya sekali lagi ada semacam doban psikologis ya bagi setiap pemain apabila jarang memperoleh bola dalam hal ini terutama pemain tengah ya apabila langsung dilewati bola begitu saja ini akan sedikit mengurangi rasa percaya diri ya kembali ke lapangan kali ini iya Egy Messi telah tertinggal satu goal tadi Egy Messi kembali akan menempatkan posisinya posisi naturalnya ya kembali baik sekali kali ini ya oh ini saya bilang tadi ya belum bisa 66 nomor 66 tadi lagi-lagi ragu-ragu dalam menelesaikan sebuah umpan yang sangat baik sekali tadi ya ya kembali kita saksikan Dodi lagi-lagi masih setiap di posisi sebelah kiri Dodi ya lewat tadi Dodi melewati Ardana tadi tuang saja bola angkat bola tadi Dian kali ini masih Dian ya kita saksikan Dian yang sekarang memperoleh posisi atau memposisikan sebagai gelanang murni ya ya lepas Dodi cool apa yang terjadi offset sepertinya ya iya sudah berdiri pada posisi offset agar goal ya cool sepertinya ya Dodi tidak adanya wasit AW ya oh goal rupanya ya goal kedua tercipta melalui kaki Dodi Dodi tinggal menunggu waktu tadi 2-0 sementara keunggulan bagi tim biru di DJBM FC iya dan kick off di setelah goal tadi juga mengakhiri pertandingan di game ketiga ini dengan keunggulan akhir bagi kawan-kawan dari DJPM B2B dengan skor 2-0 selamat kepada kawan-kawan dari DJPM B2B dan kita akan kembali nanti di game yang keempat masih dalam rangkaian DJPM internal game kesempatan sore hari ini bingung kembali nanti game ketiga yang terje di game ketiga